oke sop ya jadi ceritanya aneh baru beli kaca pembesar merek nopus k08 dan kaca pembesar ini harganya murah sangat sob kalau nggak salah kisaran 20ribuan fungsinya alat ini seperti yang kalian ketahui untuk memperbesar objek-objek kecil karena aneh nggak mampu beli mikroskop ya alternatifnya aku beli alat yang seperti ini biar memudahkan kita mengerjakan proyek-proyek dalam dunia servis dan per-youtuban tentunya jadi tiada jalan lain kalau nggak mampu beli ya kita gunakan saja peralatan yang sesuai kemampuan kita gitu ya kan nah seperti inilah caraku mengambil objek-objek kecil saat aneh membuat konten lup kaca pembesar ini berukuran 75 mm dengan 10 kali magnification dengan alat ini kamu bisa melihat benda-benda kecil yang ada di sekitar kalian baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata alat ini juga yang aku gunakan kalau mau pesan barang di micet untuk memeriksa kadar kualitas dan masa berlaku kacang sembunyi jangan sampai anda beli barang yang sudah expire ya kan Nah kalau untuk pembuatan konten video yang membutuhkan keakuratan saat proses pencabutan pemasangan dan penyuleran ulang komponen elektronik baik speaker mini maupun handphone tinggal membutuhkan lampu kaca pembesar ini di atas lampu ring lightnya seperti ini pemasangan dan penyuleran ulang komponen Nah sudah jadi Mantap sangat Sof ya Seperti inilah penampakannya Sesungguhnya sangat simple, sederhana dan seadanya Colek kolom komentar tanggapanmu Berkreasi itu jangan selalu berpatokan dengan alat serba mahal dan canggih Karena peralatan yang memadai sudah jelas semua orang pasti bisa melakukannya Tapi kalau kamu bisa melakukan tanpa peralatan sekalipun Berarti kamu itu tukang sihir Maksudnya kalau kamu bisa melakukannya dengan peralatan seadanya Kamu pasti hebat Sof ya Nah seperti inilah penampakannya Jadi saat kamu nonton video-videoku sebelumnya Saat aku nyolder benda-benda kecil Jadi terlihat jelas seperti ini Itu karena aku pakai kaca pembesar Kalau sudah jadi seperti ini Tinggal dikontrol zoom kameranya seperti ini Kemudian kita fokuskan kameranya seperti ini Nah seperti inilah hasil gambar videonya Jadi super super zoom Tampak lebih lumayan jelas Meskipun tak seperti video kamera 4K yang mahal Sof ya Tapi setidaknya bisa memberikan tontonan yang jelas bagi para penonton Mari kita simak sejenak video berikut ini Yang menggunakan loop kaca pembesar murahan ini Oke Oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!